Intro Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan pergantian 22 nama jalan menggunakan nama tokoh Betawi sudah final dan tak akan dibatalkan. Padahal hingga kini pergantian atau perubahan nama jalan itu terus tuai polemik. Warga terdampak pergantian nama jalan bahkan memasang sepanduk penolakan pergantian nama jalan. Anggota DPRD DKI hingga pengamat juga angkat bicara meminta ada tinjau ulang atas pergantian nama jalan. Wagup DKI Ahmad Riza Patria tegaskan pergantian nama jalan sudah final, protes yang dilayangkan warga tak membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah aturan soal pergantian nama jalan itu. Orang nomor 2 di DKI ini kembali menjelaskan bahwa pergantian nama jalan ini dimaksudkan untuk mengapresiasi jasa para tokoh-tokoh Betawi yang sudah turut berkontribusi dalam perkembangan ibu kota. Selain itu, pergantian nama jalan ini juga diharapkan bisa menginspirasi para generasi muda untuk turut melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ia juga menekankan bahwa pergantian dokumen ke penduduk imbas pergantian nama jalan ini tak akan memberatkan masyarakat, khususnya dalam segi biaya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.